Jelang KTT ASEAN, Jokowi kunjungi Labuan Bajo guna cek kesiapan. KTT ASEAN yang akan segera diselenggarakan di Indonesia membuat Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, melakukan pengecekan pada sarana dan prasarana penunjang KTT ASEAN. Penyelenggara KTT ASEAN yang akan digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur dikunjungi oleh Presiden Jokowi dilakukan pada Selasa, tanggal 25 April tahun 2023 dalam rangka meninjau kesiapan menyambut para delegasi negara-negara ASEAN yang ikut andil dalam KTT ASEAN mendatang. Didampingi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, Jokowi melakukan pengecekan mulai dari Bandara Komodo yang ada di Labuan Bajo, NTT. Dalam mendampingi Presiden Jokowi, Retno Marsudi mengatakan pengecekan akan dilakukan secara mendetai. Kemudian dilanjutkan melakukan pengecekan pada ruang plenari, retrip, hingga spos program yang akan menunjang terlaksananya acara. Dan yang terakhir, pengecekan terhadap hotel-hotel yang akan digunakan untuk menginap para delegasi yang ikut serta berpartisipasi pada KTT ASEAN mendatang. Selain kunjungan tersebut, terdapat beberapa upaya persiapan yang telah dan akan dilakukan oleh Indonesia sebagai tuan rumah antara lain melikuti standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan di Bandara Komodo yang merupakan pintu masuk kedatangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!